Alat katerisasi jantung telah tersedia di Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi Abot. Warga Hunut Durian Patah tolak Indomaret dan Alphamidi di desa mereka. Selamat siang saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi 10 Januari 2020 bersama saya, Novita Abonara. Dan saudara berikut kita ikuti Maluku hari ini selengkapnya. Saudara Rumah Sakit Dr. Haulusi Ambon saat ini sudah dilengkapi dengan alat katerisasi jantung. Pengoperasian ruangan beserta alat tersebut direncanakan pertengahan tahun 2020. Untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Dr. Haulusi Ambon, manajemen rumah sakit saat ini terus melengkapi infrastruktur kesehatan yang dimiliki. Salah satunya adalah ruangan katerisasi jantung. Keberadaan ruangan katerisasi jantung di Rumah Sakit ini mendapat respon positif dari Komisi 4 DPRD Maluku. Saat melakukan sidak di Rumah Sakit ini kemarin, anggota Komisi 4 DPRD Maluku yang dipimpin Wakil Ketua Ruslan Hurasan turun melihat langsung kondisi ruangan katerisasi jantung di Rumah Sakit ini. Di ruangan katerisasi jantung ini sudah terpasang berbagai alat yang nantinya digunakan untuk menangani pasien jantung. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku berharap ruangan katerisasi jantung ini dapat segera difungsikan agar pasien penyakit jantung yang hendak melakukan penanganan lanjutan tidak lagi dirujuk ke Makassar atau Jakarta. Yang sangat penting adalah ada peralatan yang luar biasa di Rumah Sakit ya. Ada alat baru yang nanti akan difungsikan katerisasi jantung. Nah itu ini sangat penting, sudah tidak ada lagi yang nanti dirujuk di Rumah Sakit di Makassar. Karena alat katerisasi jantung itu di tahun 2020 ini akan difungsikan. Keberadaan ruangan katerisasi jantung di Rumah Sakit Dr. Haulusi saat ini juga didukung dengan dokter spesialis jantung sebanyak tiga orang. Direncanakan pertengahan tahun 2020 ruangan katerisasi jantung di Rumah Sakit ini sudah dapat digunakan untuk melayani pasien jantung di daerah ini. Frida Rehman, Bambang Yudasuara melaporkan. Ruang unit gawat darurat RSUD Dr. Haulusi Ambon saat ini dinilai sudah tidak layak lagi. DPRD Maluku mendorong pemerintah provinsi untuk segera melakukan renovasi gedung tersebut agar pelayanan terhadap pasien yang hendak berobat di Rumah Sakit ini dapat terlayani dengan baik. Masyarakat yang datang berobat di Rumah Sakit Dr. Haulusi Ambon terkadang mengeluh terhadap pelayanan yang diterima. Keluhan itu disampaikan kepada DPRD Maluku khususnya Komisi 4. Menindaklanjuti keluhan masyarakat itu, anggota Komisi 4 DPRD Maluku yang dipimpin Wakil Ketua Ruslan Hurasan melakukan sidak ke Rumah Sakit Dr. Haulusi Kamis kemarin. Dalam sidak tersebut, ruangan pertama yang dikunjungi di Rumah Sakit ini adalah UGD. Kehadiran anggota Komisi 4 di Ruang UGD ini untuk memastikan pelayanan dasar di Rumah Sakit ini berjalan dengan baik. Para pasien yang sementara mendapat penanganan di Ruang UGD Rumah Sakit Dr. Haulusi tak luput dari perhatian anggota Komisi 4 DPRD Maluku. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku, Ruslan Hurasan mengatakan sidak yang dilakukan di RSUD Haulusi Ambon ini untuk melihat langsung pelayanan yang ada di Ruang UGD Rumah Sakit ini. Dari hasil pantauan langsung, Komisi 4 menilai keberadaan Ruang UGD Rumah Sakit ini sudah tidak representatif lagi. Pasalnya ruangan UGD ini sangat kecil dan sudah tua. Komisi 4 DPRD Maluku akan mendorong Pemerintah Provinsi untuk merenovasi gedung UGD RSUD Dr. Haulusi. Iya, sesuai dengan keluh dan aspirasi masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Haulusi. Yang pertama Komisi 4 hari ini melakukan on the spot atau kita lakukan sidak mendadak ya. Yang pertama kita lakukan adalah mengecek secara langsung terkait dengan pelayanan dasar di Rumah Sakit. Tadi kita sudah kecek di IGD, tentu dari hasil pantauan kita tentu ini menjadi catatan IGD kita yang di Rumah Sakit itu belum memenuhi syarat. Artinya kecil dan kita akan dorong untuk dilakukan perbaikan dan rehabilitasi. Di tahun 2020 itu ada rehabilitasi IGD. Dalam sidak di Ruang UGD ini, anggota Komisi 4 DPRD Maluku sempat berdialog dengan para pasien. Pasien yang ditemui mengakui pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Haulusi di Ruang UGD sangat baik. Frida Raiman, Bambang Yudasuara melaporkan. Selain itu, alat CT Scan milik RSUD Dr. Haulusi Ambon saat ini mengalami kerusakan. Akibatnya pasien yang hendak melakukan CT Scan di Rumah Sakit ini tidak terlayani. Rumah Sakit Dr. Haulusi Ambon saat ini sudah memiliki alat CT Scan. Letak alat CT Scan di Rumah Sakit ini berada di ruang radiologi. Namun kondisi alat CT Scan di Rumah Sakit ini sementara mengalami kerusakan. Akibatnya pasien yang hendak melakukan CT Scan di Rumah Sakit ini tidak bisa dilayani. Kondisi ini mengundang perhatian dari Komisi 4 DPRD Maluku. Dalam sidak di Rumah Sakit ini, anggota Komisi 4 DPRD Maluku yang dipimpin Wakil Ketua Ruslan Hurasan melihat langsung kondisi alat CT Scan di Rumah Sakit ini. Saat melihat dari dekat kondisi alat CT Scan, anggota Komisi 4 mendapatkan penjelasan dari PLT Direktur RSUD Haulusi Ambon, Dr. Rita Tehitu. Menurut penjelasan PLT Direktur RSUD Haulusi, kerusakan yang terjadi pada alat CT Scan terletak pada baterai di alat tersebut. Saat ini pembelian baterai telah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit. Komisi 4 DPRD Maluku berharap apabila baterai CT Scan sudah ada, diharapkan alat tersebut dapat difungsikan agar bisa melayani masyarakat yang hendak melakukan CT Scan di Rumah Sakit ini. Terkait dengan peralatan ya, peralatan tadi kita sudah kecek. Terkait dengan opini yang berkembang itu, terkait dengan scan, CT Scan, ada alat yang memang rusak, sudah dipesan dan sudah ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan. Sudah dipesan dan dalam waktu dekat itu sudah tidak lagi menjadi masalah. Kerusakan alat CT Scan di Rumah Sakit Dr. Haulusi telah terjadi sejak bulan Desember tahun 2019 lalu. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara puluhan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Buru akan siap mendapatkan sanksi tegas. Sanksi itu berupa penahanan gaji berkala dan penundaan pakat. Terdapat juga 11 ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Buru yang akan dipecat dalam waktu dekat oleh Bupati Ramli Umasuki. Hal tersebut dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru FND Rada menyusul dilakukannya evaluasi bagi sejumlah ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Buru. Diakui puluhan ASN akan diberi sanksi akibat melakukan pelanggaran disiplin. Pelanggaran berupa penurunan pangkat selama satu tahun dan penahanan kenaikan gaji berkala hingga pada pemecatan. FND Rada menjelaskan penindakan dilakukan bagi 89 orang ASN. Mereka disebut tidak memenuhi tugas dan peran sebagai ASN. Penindakan bagi puluhan ASN tersebut memiliki dua tingkatan pelanggaran yakni pelanggaran tingkat sedang dan pelanggaran berat. Untuk pelanggaran tingkat sedang terdapat 21 orang sementara 68 ditetapkan pelanggaran berat. Bagi ASN yang mendapat pelanggaran sedang yaitu penurunan pangkat satu tingkat selama satu tahun dan penahanan kenaikan gaji berkala. Sementara pelanggaran berat diturunkan pangkat satu tingkat selama tiga tahun. Selain itu, 11 orang lainnya akan dipecat. ASN yang mendapatkan sanksi tegas ini dilakukan sesuai aturan yang berlaku. FND Rada mengharapkan dengan adanya evaluasi serta pemberian sanksi ini terjadi peningkatan etos kerja ASN di Kabupaten Buru guna memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari Namlea, R.N. Stasi Jawa melaporkan Saudara Maluku hari ini akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Di era informasi yang semakin cepat Menembus ruang dan waktu Kami hadir memberi kemudahan pelayanan publik Pelayanan yang profesional Akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif Ahu Online Kami pasti Saudara Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini Perwakilan Masyarakat Hunut Durian Pata Kecamatan Baguala Kota Ambon, Sakarya Sepati siang kemarin mendatangi DPRD Kota Ambon kedatangannya untuk menyampaikan aspirasi warga Hunut Durian Pata terkait akan dibangunnya minimarket modern Indomaret dan Alfamidi di desa mereka Warga Hunut Durian Pata Kecamatan Baguala Kota Ambon menolak rencana beroperasinya toko modern Indomaret dan Alfamidi di desa mereka Penolakan warga Hunut dan Durian Pata lantaran minimarket modern Indomaret dan Alfamidi dianggap dapat mematikan toko-toko kecil di perkampungan mereka Penolakan warga Hunut Durian Pata dilakukan dengan mendatangi DPRD Kota Ambon Kedatangan perwakilan warga Hunut Durian Pata guna menyampaikan aspirasi mereka terkait rencana pembangunan Indomaret dan Alfamidi di desa tersebut Perwakilan warga Hunut Durian Pata Zakarias Sepati kepada Komisi 2 DPRD Kota Ambon menyampaikan keberatan warga dengan rencana pembangunan Indomaret dan Alfamidi di desa Hunut Durian Pata Menurut Pati, Pemerintah Kota Ambon harus meninjau kembali izin pembangunan kedua minimarket modern tersebut karena dinilai akan mematikan usaha kios milik rakyat setempat Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPRD Kota Ambon menyatakan akan memanggil pihak Indomaret dan Alfamidi untuk menyampaikan aspirasi warga Hunut Durian Pata Namun DPRD juga tidak dapat memutuskan sepihak terkait persoalan ini Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Pete Lewol, mengatakan Pemerintah Kota Ambon pada prinsipnya tidak bisa menghalangi pengusaha untuk berinvestasi di kota ini Lewol mengatakan Pemerintah Kota tidak memiliki sumber daya alam yang mumpuni untuk meningkatkan PAD Karena itu, kehadiran gerai modern seperti Indomaret dan Alfamidi sangat membantu dalam meningkatkan PAD Kota Ambon Ongen Limba, Junaidi Asril, melaporkan Ratusan lapak yang membentang di bibir pantai Mardika kini berubah fungsi menjadi tempat hunian padahal lapak itu sedianya diperuntukkan bagi pedagang untuk tempat berjualan Ratusan lapak yang dibangun pemerintah Kota Ambon untuk mengurai kemecetan di kawasan Pasar Mardika kini berubah fungsi menjadi tempat hunian Lapak-lapak itu sejatinya hanya diperuntukkan untuk tempat berjualan bukan dijadikan tempat tinggal para pedagang Akibatnya, sebagian besar para pedagang terpaksa melakukan aktivitas di trotoar dan badan jalan Kondisi seperti ini pastinya mempengaruhi terhadap kemecetan di kawasan tersebut Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota bersama Satpol PP telah melakukan sidak langsung ke lokasi untuk mengetahui pasti kondisi terakhir dari penggunaan lapak dimaksud Hasilnya, didapati sebagian besar para pedagang memanfaatkan lapak-lapak itu untuk tempat tinggal sementara Kenda telah ditertibkan oleh petugas Satpol PP namun kondisi seperti itu masih saja terlihat Karenanya, dibutuhkan ketegasan Pemerintah Kota untuk melakukan penertiban secara menyeluruh sehingga maruah pasar dapat dikembalikan sesuai peruntukan Abu Sahubawa, Caktamaila, melaporkan Pimpinan perusahaan pelayaran Dharma Indah pemilih kapal feri Roro Chanti Kalestari 99B keberatan kapal tersebut sandar di Pelabuhan Wai Menurutnya, jika dipaksakan, kapalnya hanya bisa berlabuh sambil menunggu kapal feri ASDP meninggalkan Dharma Gawai Kapal tersebut melayari rute Tulehu Amahai pulang pergi Kapal peri Roro Chanti Kalestari 99B sejak senil lalu telah beroperasi untuk rute Ambon Amahai pulang pergi namun berbeda dengan kapal peri lainnya yang melayari rute yang sama Kapal Roro itu sandar di Pelabuhan Tulehu pemilik kapal Joni Dekuelju beralasan kapal tersebut sandar di Tulehu karena tidak ada kapal lain di sana kapal tersebut tidak bersandar lama karena begitu tiba dan menurunkan penumpang kapal tersebut kembali mengangkut penumpang dan berlayar lagi jika dipaksakan untuk sandar di Pelabuhan Wai maka kapal terpaksa berlabuh sambil menunggu kapal peri milik ASDP keluar dari Dermaga baru bisa sandar hal ini pastinya sangat mengurangi penumpang dan pengerolaan kapal Dekuelju juga mengatakan berbeda dengan kapal ASDP yang mendapat subsidi pemerintah kapal Roro miliknya tidak memperoleh subsidi karenanya jika harga tiket hendak disamakan dengan kapal peri lainnya Dekuelju meminta pemerintah daerah memberikan subsidi bagi operasional kapal tersebut Rikini Kiulu dan Edmond Tupan melaporkan Masyarakat Dusun Siwang Desa Urimesi mendatangi Komisi 2 DPRD Kota Ambon Kamis kemarin kedatangan warga Dusun Siwang untuk meminta dukungan DPRD dalam menaikkan status Dusun mereka menjadi desa Menindak lanjuti surat masuk dari masyarakat Dusun Siwang Komisi 1 DPRD Kota Ambon melakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan tim pemekaran Dusun Siwang serta camat dan lura di kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Kamis pagi Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Z Formes menjelaskan dalam pertemuan tersebut dibicarakan percepatan pemekaran Dusun Siwang menjadi desa Siwang Hasil rapat dengar pendapat antara DPRD Kota Ambon dengan tim pemekaran Dusun Siwang maupun pemerintah desa Urimesi serta lura dan camat telah menyetujui Dusun Siwang ditingkatkan statusnya menjadi desa Siwang Hasil rapat dengar pendapat tadi kita sudah putuskan yang pertama bahwa semua pihak itu mendukung Siwang itu dia ditingkatkan statusnya dari Dusun menjadi desa karena alasan rentang kendali, pelayanan publik, pelayanan administrasi kependudukan dan juga sangat menguntungkan kalau itu tidak jadi desa punya alokasi dana desa maupun ada desa sendiri bahkan sendiri negeri Hurimesi yang sebagai desa Induk juga mendukung kalau Siwang itu dimekarkan jadi desa sendiri sehingga kami sudah merekomendasikan kepada tata pemerintahan agar sesegera mungkin melakukan pendampingan kepada tim dan juga pemerintah Dusun Siwang untuk mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen administratif sebagai sebuah persyaratan undang-undang Poromes menambahkan jika nantinya pemekaran Dusun Siwang menjadi desa diharapkan dalam peraturan daerah tidak akan menghilangkan sepenuhnya kewenangan-kewenangan adat maupun kewenangan wilayah adat dari negeri Hurimesi Saudara petugas Balai Konservasi Sumberdaya Alam Resort Pulau Buru terus melakukan patroli di sepanjang pantai ubung kecamatan Namlea mengantisipasi munculnya buaya yang meresahkan warga setempat Petugas Balai Konservasi Sumberdaya Alam Resort Pulau Buru bersama aparat dari Dinas Lingkungan Hidup Pulau Buru, Pemerintah Desa, Koramil dan tokoh masyarakat yang berada di sekitar pantai ubung kecamatan Namlea, Kabupaten Buru mereka melakukan patroli di sepanjang pantai ubung menyusul informasi masyarakat setempat terkait masih adanya beberapa buaya yang muncul di pantai tersebut Menurut warga, masih ada tiga ekor buaya yang kerap terlihat Kemunculan hewan buas itu sangat meresahkan warga Kepala BKSDA Resort Pulau Buru, Abu Bakar IPA mengatakan patroli ini akan terus dilakukan pihaknya dibantu aparatur dan warga setempat hingga tujuh hari nanti Bekonservasi Sumberdaya Alam Pulau Buru melakukan patroli login di kawasan PAN 5 Desa Ubung berhubung informasi masyarakat ada buaya yang berkeliaran di sekitar kawasan ini Petugas BKSDA hingga kini masih terkendala untuk mengevakuasi dan mendokumentasikan keberadaan buaya-buaya tersebut karena posisinya yang cukup jauh Namun patroli dan penjagaan akan terus dilakukan untuk berusaha menggiring atau menangkap buaya yang masih berkeliaran Maluku terkenal dengan ikatan persaudaraan pela dan gandong Selain hal itu masih ada hubungan lainnya antara desa tetangga yang warganya berbeda agama Hubungan-hubungan ini menciptakan toleransi dan kebersamaan termasuk dalam acara-acara keagamaan Surah itu, matahari masih berada di atas langit dan bersinar dengan teriknya di negeri atau desa ulat Kecepatan Saparwa Timur, Pulau Saparwa, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Namun di depan gapura negeri telah berkumpul ratusan orang baik raja maupun tua-tua adat dan masyarakat lainnya Tidak ketinggalan siswa sekolah dasar di negeri ulat Serta ibu-ibu yang membentakkan kain putih panjang yang disebut kain gandong Mereka menunggu dengan sabar warga desa tetangga mereka yakni desa Sirisori Islam Dari namanya saja sudah ketahuan bahwa mereka seluruhnya beragama Islam Sementara warga negeri ulat 100% beragama Kristen Protestan Warga negeri Sirisori Islam akan datang ke negeri ulat Untuk mengantarkan bantuan mereka yang akan digunakan Untuk acara peresmian gedung gereja Taman Pua Jemaat GPM Ulat dua hari lagi Sekitar pukul 4 sore terlihat rombongan warga negeri Sirisori Islam memasuki gapuran negeri ulat Lebih dari 200 orang banyaknya Mereka menari dan bersuka disambut anak-anak sekolah dan lilitan kain gandong Sebagai tanda diterimanya mereka sebagai saudara oleh warga negeri ulat Mereka membawa nampan berisi kue-kue dan makanan lainnya Yang akan disajikan pada saat peresmian gedung gereja negeri ulat Jadi hubungan selama ini dari dua negeri itu baik dalam partisipasi secara agama, secara adat Kemudian masalah-masalah perkawinan itu selalu raja diundang Antaran yang dibawa warga negeri Sirisori Islam merupakan bantuan yang tidak bisa diukur hanya dari nilainya semata Bantuan itu berasal dari kebesaran hati dan kerelaan untuk saling membantu antar warga Yang berbeda agama dan keyakinan untuk membantu saudara mereka saat acara keagamaan Ada prinsipnya bahwa lukung Sirisori Islam itu memiminkan banyak hubungan persaudaraan Antara negeri tetangga dalam komitmen kita untuk membangun sebuah kondisi yang damai Terutama pada saat momentum peresmian gedung gereja negeri ulat Kebersamaan dan kerukunan itu juga terlihat pada saat peresmian gedung gereja Taman Pua Jemaat KPM Ulat Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku bangga bisa meresmikan gedung gereja tersebut Kendati datang ke sana menggunakan kopiah Memang selain warga negeri Sirisori Islam Hadir pulau ratusan warga negeri Buano yang notabene juga beragama Islam Dipimpin raja mereka bersama imam masjid Buano Warga yang merupakan negeri gandong dari negeri ulat itu Datang bersama gandong lainnya yakni warga negeri oma di pulau Haruku Yang beragama Kristen Buano sendiri merupakan negeri yang terletak di pulau Seram Kabupaten Seram bagian barat Provinsi Maluku Sebagai gereja dan masyarakat di ulat Ketong menyambut itu dengan sukacita Karena kita menganggap bahwa dengan cara ini Ketempun toleransi, ketempun persaudaraan Sebagai pemeluk agama Tapi juga sebagai negeri-negeri yang berada di jasira Tenggara Itu bisa lebih baik Di dalam gedung gereja yang megah yang dibangun dengan dana sekitar 31,5 miliar rupiah Dari kocek pribadi Mary Chandra Pikal Salah seorang anak negeri ulat Telah hadir ratusan anak dari tiga negeri Yang membawakan lagu tentang hubungan persaudaraan Tanpa mengenal agama antara negeri oma, ulat dan Buano Lagu yang sama dinyanyikan saat pesta paduan suara gerejaan dikatolik Tingkat nasional pertama di Ambon tahun 2018 lalu Yang mengangkat tema persaudaraan sejati Peresmian gedung gereja Taman Hua Jemaat Negeri Ulat Memang telah menjadi momen mempererat tali persaudaraan dan toleransi Untuk melawan bentuk bentuk kekerasan dan intoleran Kebersamaan dan toleransi itu akan terus dipupuk dan dipertahankan Hingga anak cucu Agar mereka tidak lupa dan tercabut dari akar budaya mereka Mereka pasti bangga dengan leluhur mereka Yang telah memberikan peninggalan yang tidak ternilai bagi kemanusiaan Saudara penyampaian berita tadi mengakhiri Maluku hari ini Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!